Halo para Rebanus, dimanapun kalian semuanya sehat, kembali lagi bersama saya Dany, still in the spring bed, dan kali ini saya akan memainkan game Roblox yang berjudul Labar Tycoon 2 Jadi di video sebelumnya kita sudah memainkan game Labar Tycoon 2 yang dimana kita sudah berhasil mengeksplor lubang yang kecil itu Dan ternyata di dalam lubang tersebut itu ternyata buntu temen-temennya atau tidak ada apa-apa Tapi dari kalian banyak yang komen bahwa lubang tersebut adalah hasil teleport dari lubang di Phantom Wood sama di lubang Blue Wood Dan gue juga bingung guys ya, apakah benar lubang yang ada di Phantom Wood bisa teleport ke lubang yang kecil yang kemarin kita explore itu guys Hmm, penasaran? Langsung saja kita mulai aja guys, let's go Baiklah teman-teman sekalian langsung saja kita bakal cus ke TKP nya Dan disini kita bakal menggunakan sebuah truck yang besar aja teman-teman ya Oh iya guys, jadi disini gue bakal ambil kapa end time yang dimana gue buat jaga-jaga teman-teman ya Oke disini gue udah bawa kapa end time dan disini gue bakal bawa mata atau ice Kenapa gue bawa mata? Karena kita bakal menuju ke Phantom Wood Katanya di Phantom Wood tersebut ada lubang juga teman-teman ya Yang menghubungkan ke lubang yang kecil kemarin itu teman-teman Jadi gue cukup penasaran guys ya Dan anehnya lagi teman-teman ya Katanya di Bluewood juga ada lubang Setau gue guys ya tempat Bluewood di cave-nya itu ya tempat jualan lukisan atau painting Sama ya kayu biru guys atau Bluewood Dan katanya ada lubang guys ya Mungkin nanti gue bakal coba explore dulu teman-teman ya Apakah ada lubang di dalam cave-nya Bluewood Oke disini kita langsung aja menuju ke TKP nya guys ya Oke Nah disini gue bakal coba beli lampu dulu teman-teman ya Karena ini gelap banget cuy ya Disini gue bakal coba beli lampu Oke matanya aman ya gak jatuh Oke disini gue bakal beli lampu yang warna kuning itu guys Yang namanya apa sih? Work light ya? Kalau gak salah Pokoknya itulah guys ya Oke jadi disini gue bakal beli lampu work light Oke gue bakal beli satu guys ya Karena lampu yang kemarin itu ketinggalan di lubang itu guys ya Dan gue lupa kebawa pulang lampunya cuy ya Oke disini gue bakal beli lampunya guys ya Oke kita bakal beli lampunya Kita beli kit di tom Oke harganya 80 Murah sekali guys ya Oke kita langsung bayar Thank you Oke Dan langsung aja kita bakal taruh di truck kita Aduh Oke sip Disini gue bakal coba beli dinamit dulu teman-teman ya Buah jaga-jaga Oke disini kita bakal bayar jebatannya dulu Habis itu kita beli dinamit Dan Kita langsung cus kesana Oke Udah dibayar belum jembatannya? Oh belum Bentar guys Tunggu dia yang bayar ya Nice Biarin dia yang bayar guys ya Oke lumayan guys Gratis guys Oke Masih belum dibayar ya Oke masih Chatting dia guys Kita tunggu aja teman-teman A few moments later Oke guys Akhirnya jebatannya turun juga Dan Gue bakal nyalain lampu dulu teman-teman ya Oke sip Wah ini ketinggalan guys Oke Bentar guys kita tunggu Oke dia sudah masuk Dan matanya ini masih aman ya S nya Nice Check Oke Namanya Preserved and large ostrich eye Uuh Namanya panjang Amat teman-teman ya Loose item The mere notion of a preserved and large ostrich eye confuse you Hmm Menarik Setahu gue guys ya Kemarin tuh gak ada deskripsinya loh guys Jadi Disini Udah ada deskripsinya Kayaknya update terbaru Kayaknya guys ya Entah guys Oke Kita langsung aja beli dinamit aja Dan disini gue bakal beli 2 aja teman-teman Yang gak usah banyak-banyak Buat ya Buat jaga-jaga aja sih teman-teman ya Oke Disini gue bakal beli dinamit 2 Oke Chat with bomb Oke Harganya 220 Nice Hehehe Thanks Oke Kita taruh sini Dan Gue bakal beli lagi satunya guys Oke Kita bakal bayar Nice I'll take it Oke Limited stocknya masih belum ada update sama sekali teman-teman Semoga aja Kedepannya ada update guys ya Gue udah kangen banget update-nya guys Kemarin update-nya itu apa ya Oh gift ya Gift Natal cuy ya Gift Natal ya Oke langsung aja Kita Cus ke TKP Aduh Nabra Oke Langsung aja cus cuy Oke matanya masih aman belum Matanya yang mana cuy Eh Aduh matanya kok jatuh guys Wah kok e-ballnya gak ada Wah jatuh cuy Bentar guys Kok jatuh guys Jatuh dimana tadi ya Bentar tadi jatuh dimana guys Waduh kok jatuh guys E-ballnya kok jatuh guys Aduh kecil juga barangnya Oh itu tuh 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 Ini nih Wah Temu guys Nice Oke Aduh jatuh guys Kita harus cepet-cepet kembali ya guys ya Ngen 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 Oke Oke e-ballnya masih ada Sip Kita harus cepet-cepet guys Sebelum jebatannya Turun lagi Ya ditinggal Oke Oke cepet-cepet Cepet-cepet Oke Nice Sambil kita menunggu jebatannya naik Kita bakal Set up dulu Untuk matanya Agar bisa bekerja Di seranok temen-temen ya Oke disini gue bakal Tebang kayaknya Disini gue menggunakan Kapa Apa ini End time guys ya Oke Gue bakal coba tebang ini guys Oke Gue bakal coba tebang ini Oke Udah jatuh Gue butuhnya sedikit doang sih Segini dong Oke 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 Gue bakal taruh Kayunya Oh Udah-udah-udah Pas-udah Nice Sini gue bakal taruh Matanya cuy Oke Ini jadi Agak Gampang-gampang Susah sih guys Jadi Ya Perlu Extra Pelan-pelan sih Ya Oke Bentar guys Oke Kita bakal taruh matanya Semoga aja pas guys Gak susah ini guys Kok malah luar Aduh Aduh Malah jatuh Mama Aduh Susah nih guys Gampang-gampang susah guys Oke Kita bakal coba Taruh lagi Disini kita gak bakal ambil Phantom footnya guys ya Tapi Disini Kita bakal Coba Masuk ke dalam lubang Apakah Kita bakalan teleport Ke lubang yang kemarin Kita udah jelajahi Atau yang lubang kecil itu Atau Kita mati guys Nah Gue penasaran banget Dari kalian banyak yang komen Bahwa Itu adalah lubang yang menuju teleport Dari Phantom foot Hmm Jadi Gue cukup Penasaran Dan cukup Apa guys ya Kepo guys ya Dan Iya Kita bakal buktikan bareng-bareng guys ya Oke Ini susah banget cuy Oke Oke guys Gue bakal Taruh matanya dulu Kalau sudah selesai Nanti kita bakal lanjut Menuju ke sana Oke Baiklah teman-teman Kus kalian Kayaknya Disini Gue udah Memasangkan matanya Dengan benar teman-teman Ini Matanya udah menghadap ke matanya Seranok ya Ini ya Eh Kayaknya udah pas nih guys ya Oke Kita bakal langsung aja Bayar jembatannya guys Semoga aja jawabannya Wow Thanks teman-teman ya Oke It's deal Hehehe Thanks Baiklah teman-temanku sekalian Dan disini Jembatannya udah turun Dan langsung aja Kita bakal turun teman-teman ya Oke Kita bakal turun guys ya Disini gue bakal Drop ini gue guys Guys Dinamit gua Hub Nice Terus center gua Sama Dinamit lagi Dan gak tau guys Mobil gue bisa Apa enggak Ke bawah sana Semoga aja Bisa guys Oke Kita bakal coba guys Oke One Bitar guys Gua tutup dulu ini Dan kita bakal langsung aja Meluncur coy Wuhu Oke Oke Woy ternyata bisa coy Mantap Waduh 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 Bisa Bisa coy Wuhu Mantap 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 Nice 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 Oke Disini By the way Gajah jembatannya Masih turun Masih proses Dan Disini gue Taruh Dulu Gajah Dinamitnya Sama Centernya Oke Nice Disini gue bakal Masuk mobil aja Lampunya udah nyala Oke Lampunya udah nyala Dan Kita tunggu aja Sampai turun Guys Baiklah teman-teman Sekalian Dan disini Jembatannya Sudah turun Dan langsung aja Kita bakal Menuju KTKP Dan By the way Dari kalian Ada yang komen Bahwa Di dalam Phantom Booth Disini Atau Di dalam Bawah Sini Ada 2 Jalan Yaitu Di sebelah Sini Sama Sebelah Sini Teman-teman Dan Katanya Di salah satu Jalan ini Ada Lubang Teman-teman Dan Dan gue juga Kurang tahu Guys Lubangnya Dimana Kayaknya Lubangnya Di sebelah Sini Karena Disana Tempatnya Pohon Dan Disini Gue Bakal Coba Kesebelah Sini Teman-teman Disini Ada Dua Lubang Oke Kita Bakal Pelan-pelan Kesini Oh Ya Dan Disini Ada Lubang Dan Disini Gue Coba Bawa Lampu Yang Warna Kuning Siapa Namanya Work Ya Pokoknya Inilah Oke Dan Disini Gue Bakal Nyalain Aja Oke Dan Disini Udah Terang Jika Kita Jatuh Kedalam Lubang Sini Apakah Kita Bisa Teleport Kedalam Lubang Yang Di Video Sebelumnya Teman-teman Atau Yang Di Lubang Kecil Hmm Well Kita Mengambil Phantom Teman-temannya Tapi Disini Gue Nggak Butuh Phantom Ya Karena Gue Udah Punya Dan Disini Gue Ingin Membuktikan Aja Teman-teman Ya Apakah Lubang Yang Ada Di Phantom Kita Bisa Teleport Yang Di Lubang Sebelumnya Yang Ada Di Seberang Itu Guys Ya Kita Bakal Coba Dan Disini Gue Udah Nyiapin 2 Dinamit Buat Jaga Jaga Kalau Ada Jalan Buntu Bawa Apakah Bisa Jadi Gue Bakal Detone Bisa Oke Gue Bakal Taruh Guys Kita Bakal Lihat Bakal Meledak Oke Jadi Iya Nggak ada Tanda-tanda Teman-teman Oke Kita Bakal Coba Lagi Teman-teman Ya Kita Bakal Coba Jatuhin Kita Bakal Lihat Apakah Ini Teleport Atau Gimana Guys Gue Nggak Tahu Kita Bakal Lihat Oh Ilang Guys Jadi Disini Ada Tempus Oke Dan Disini Gue Bakal Jatuh Kedalam Lubang Ini Dan Gue Merelakan Kapa Ini Kapa Apa Sih End Teman-teman Oke Kita Bakal Masuk Aja Kedalam Lubang Bersama Lampu Oke Let's Go Guys Oke Oh Oke Kita Sudah Berada Di Wow Nice Oke Oke Yang Bisa Kalian Lihat Sekarang Disini Tuh Disana Gelap Banget Gue Kurang Tahu Kenapa Guys Wow Oke Kita Bakal Langsung Turunin Ini Guys Disini Gue Bakal Ambil Aduh Aduh Dinamid Gue Mana Tadi Hello Waduh Gak Kelihatan Sudah Buda Meta Oke Kita Bakal Jatuh Guys Oke Oke Kita Sudah Turun Kebawah Sini Dan Ternyata Guys Teori Dari Parada Bahan Ini Benar Jadi Lubang Yang Ada Di Phantom Menghubungkan Lubang Yang Ada Disini Dan Ini Lubang Tempat Teleport Wow Gue Baru Tahu Teman Teman Nice Disini Gue Bawa Lampunya Dan Teleport Juga Teman Teman Wow Oke Dan Disini Gue Bakal Coba Kembali Ke Jebatannya Dan Kita Bakal Coba Sekali Lagi Teleport Apakah Bisa Atau Ini Hanya Sebuah Keputulan Saja Teman Teman Oke Kita Bakal Coba Sekali Lagi Biar Valid Teman Teman Oke Disini Gue Bakal Jalan Dulu Kesana Teman Teman Karena Tadi Jembatannya Udah Turun Oke Dan Gue Bakal Jalan Kesana Teman Teman Oke Oke Jembatannya Masih Di bawah Dan Kita Bakal Coba Ke Bawah Lagi Bawah Lampu Juga Nice Oke Kita Coba Jalan Kesana Teman Teman Ke Bawah Wow Nice Guys Nice Ternyata Ini adalah Lubang Teleport Teman Teman Tapi Ada Juga Para Bandas Yang Bilang Bahwa Lubang Terput Adalah Lubang Teleport Dari Blue Wood Nah Yang Gue Coba Sekarang Teman Teman Aduh Jangan Jatuh No Ma Pren Tidak Tidak Lampu Gua Guys Jatuh Guys Yaudah Lagi Gak Bapak Guys Oke Dan Disitu Ada Pohon Phantom Dan Ya Biar In Aja Teman Gue Lagi Gak Butuh Phantom Wood Dan Kita Coba Masuk Sekali Lagi Disini Gue Bakal Masuk Sekali Lagi Oke Are you Ready Guys 1 2 3 Let's Go Hop Oke Dan Iya Benar Guys Ya Dan Ternyata Ini Adalah Tempat Teleport Teman Teman Nice Oke Yeay Ini Adalah Tempat Teleport Nice Oke Jadi Kesimpulan Dari Video Ini Adalah Ternyata Benar Guys Ya Bahwa Lubang Yang Ada Di Phantom Wood Menghubungkan Lubang Yang Ada Di Sebelah Sini Teman Teman Dan Ini Adalah Lubang Teleport Dan Menurut Gue Cukup Cukup Worth It Buat Kalian Yang Sekiranya Phantom Booth Terus Jebatannya Keburu Naik Nah Gue Saranin Kalian Jangan Khawatir Atau Panik Teman Teman Ya Karena Kalian Bisa Menaruh Kayunya Atau Menjatuhkan Kayunya Kedalam Lubang Yang Tadi Dan Kalian Bisa Teleport Ke Lubang Ini Teman Teman Ya Oke Guys Mungkin Gue Akhir Sampai Sini Untuk Video Kali Ini Dan Sorry Banget Ya Guys Kalau Videonya Cukup Singkat Dan Thank you guys Buat Kalian Semua Yang Udah Menonton Video Kali Ini Dan Mungkin Di next Video Teman Teman Ya Gue Bakal Coba Lubang Yang Ada Di Blue Dan Gue Juga Bingung Guys Ya Emang Ada Ya Lubang Di Blue Setau Gue Guys Ya Cave Atau Goa Yang Ada Di Blue Tersebut Cuma Ada Toko Lukisan Atau Painting Shop Dan Blue Wood Atau Kayu Birunya Udah Dua Doang Nanti Gue Bakal Coba Explore Tempat Cave Atau Lubang Yang Ada Di Cave Blue Wood Dan Kayaknya Bakal Menarik Lagi Dan Buat Kalian Ada Soran Konten Kalian Bisa Comment Di Bawah Oke Kita Jangan Lupa Kali Ini Dan Jangan Lupa Klik Toba Subscribe Dan Like Video Agar Saya Mendapatkan Uang Ad Untuk Menghati Kopi Dan Selama Saya Mengedit Video Ini Salam Rebahan Indonesia